Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep es kacang merah gula aren Enak, mudah buatnya Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe Memasak itu mudah sekali Teman-teman, dukung terus channel ini ya Sehingga kami dapat memberikan resep-resep terbaik lagi kepada teman-teman semua Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat Di sini saya pakai 250 gram kacang merah kering Nah, kacang merahnya itu kita cuci bersih Teman-teman Jadi kita cuci berulang-ulang ya Jadi yang ngambang-ngambang itu dibuang aja Kalau misalnya ada kutu-kutu Jadi bisa dibuang dan benar-benar bersih kacang merahnya Oke Berulang ya teman-teman Karena kita nggak tahu di supermarket sudah berapa lama Sebaiknya pilih yang lebih seger Atau maksudnya yang lebih warnanya cerah, bersih gitu ya teman-teman Oke, lalu kita rendam 2 jam Setelah kita rendam Kita cuci kembali teman-teman Supaya dia benar-benar bersih Oke, sekarang kita tiriskan Kita pindahkan ke panci Ke panci yang untuk kita pakai memasak Memasak Setelah kita rendam Dia itu Mekar ya teman-teman Jadi besar-besar gitu kacangnya Oke, kita pakai 1 liter air Kalau belum empuk Teman-teman boleh tambahkan airnya ya Nah ini dia Kita masukkan garam Setengah sendok teh Lalu kita masak Nah, saya petik daun pandan teman-teman Kita cuci bersih Lalu kita simpulkan Kenapa ini saya buat terakhir Supaya aromanya itu Mantap gitu teman-teman Demikian juga kayu manis Kita cuci bersih Lalu kita masukkan Oke Nah ini saya pakai gula aren Teman-teman Saya pakai 3 lempeng besar Sekitar 300an gram gitu teman-teman Langsung kita masukkan Saya tidak Tidak kecil-kecilin teman-teman Karena gula aren yang ini Gampang meleleh Atau lumer teman-teman ya Nah ini kayu manisnya Sudah mekar gitu ya Oke Nah supaya ada Kacangnya yang hancur Ada yang masih utuh Saya ambil setengah teman Saya pisahkan setengah Untuk saya blender teman-teman Aduh disini hujan deras teman-teman Kalau kedengeran sorry ya Kalau terganggu ya Oke sekarang kita blender teman-teman Aduh putirnya juga gede-gede Di blender kasar aja ya teman-teman Nggak usah terlalu halus Oke lalu kita masukkan lagi Ke rebusan kacang itu Kacang yang tadi Kita aduk-aduk Nah sudah jadi Kita dinginkan ya teman-teman Waduh ini aromanya Mantep banget teman-teman Kita dinginkan Lalu disini saya pakai Susu kental manis Yang coklat Saya pakai creamer rich Saya tidak mempromosikan ya teman-teman Supaya teman-teman Nggak bertanya-tanya Pakainya apa Itu pengganti Susu atau pengganti santan Seperti itu teman-teman Lebih praktis rasanya juga Gurih ya Lalu kita masukkan di mangkok Dua sendok sayur Nah kalau teman-teman punya Es serut Atau alat untuk serut es Boleh juga dipakai ya Tetis cake Nggak punya Jadi Dipukul-pukul aja Esnya Diancurin seperti itu Jadi begitu penyajiannya teman-teman Esnya gede-gede Anak saya malah suka teman-teman Malah es digigitin Nah lalu kita Kasih creamernya Sesuai selera aja ya teman-teman Ini saya pakai kira-kira Satu sampai dua sendok makan Nah susu Kental manis rasa coklat Kita masukkan Lalu kita aduk-aduk Eh kita sajikan Nah itu Aduh cantik banget teman-teman Apalagi panas-panas Mantep banget Nah Ini Es kacang merah ini Request dari Salah satu Pendukung Tetis cake Ibu Sumaryani Semoga terjawab ya bu Ibu pernah pesan ke saya Tolong dong Buatin es kacang merah Nah Ini es kacang merah Spesial buat Ibu Sumaryani Semoga berkenan Dan Teman-teman yang lain Dicoba ya teman-teman Buat kalian juga Semua ini Oke Terima kasih sudah menonton Dukung terus ya teman-teman Subscribe teman-teman Biar tambah semangat Makasih